Banyak mana yang lebih dahulu kan? Sayyid Jahil atau yang bukan Sayyid tapi Alim? Sayyid Jahil Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama Amilin Dengerin tuh Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama Amilin Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus tapi ada keturunan Nabi, perpemandangan saya kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu kemudian ada ulama orang biasa berilmu mana lebih mulia Pak? Berilmu Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka artinya kan dokter ini sudah mendarah daging di kalangan para Habib Sudahlah ya, mari berbenah mari memperbaiki kita itu yang mengkritik bukan niat membenci teman-teman tapi niat memperbaiki kita juga gak mau ada orang yang ngaku sebagai cucu Nabi tapi membawa buruk nama Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kembali lagi saya mau membahas doktrin dari kelompok orang-orang yang mengaku paling mulia di muka bumi ini saking mulianya mereka katanya bisa memadamkan api naraka jahannam nah kelompok yang merasa paling mulia ini paling mulia di muka bumi ini selalu membuat doktrin-doktrin seperti itu dan salah satu doktrin yang sangat sering mereka sampaikan juga adalah dari kalangan mereka yang bodoh yang jahil yang gila itu lebih utama daripada orang-orang alim yang bukan dari kalangan mereka atau sebutannya begini satu habib yang bodoh yang jahil itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim satu habib walaupun habibnya jahil maksudnya bodoh kata orang itu kurangnya perbandingannya amat 70 kiai yang alim yang menyampaikan doktrin seperti itu bukan 1-2 orang yang viral banget kan di sosial media itu muridnya habib bahar nih yang ada di video ini ya tapi sebenarnya banyak dari kalangan mereka juga yang menyampaikan hal-hal seperti itu pokoknya dari kalangan mereka gila sekalipun itu lebih mulia daripada orang biasa yang alim bahkan ada juga yang pernah viral kan sudah sempat juga saya putarkan disini yang mengatakan telapak kaki habib yang kotor yang ahli narkoba itu lebih utama daripada kepala kiai yang bersurban jadi memang doktrin-doktrin seperti itu banyak sekali keluar dari kalangan mereka bukan 1-2 orang saja jadi kalau kita mau katakan oh itu kan cuma oknum oknumnya kebanyakan bahkan teman-teman ketua Robito Alawiah itu juga pernah menyampaikan narasi yang sama ya mirip-mirip lah narasinya coba kita simak nih ya nah ini dia videonya jadi yang bilang oh itu kan cuma oknum bayangin ini adalah ketua Robito Alawiah anda mau bilang juga ini oknum coba kita simak ya penjelasannya banyak mana yang lebih dahulukan sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim deh sayyid jahil kenapa? karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun apa junun itu? gila apakah hilang ke sayyidannya? enggak si alim kalau dikasih junun hilang ilmunya syaraful ilim akan hilang dengan junun ya itu ya saya ulang lagi nih biar jelas ya saya ulang lagi mana yang lebih dahulukan sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? mana yang diutamakan sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? gitu ya ternyata yang lebih diutamakan ini deh sayyid jahil kenapa? jadi lebih diutamakan sayyid jahil daripada orang yang berilmu alim tapi dia bukan sayyid kenapa? katanya karena ini nih dengerin kenapa? karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun apa junun itu? gila gila apakah hilang ke sayyidannya? enggak si alim kalau dikasih junun hilang ilmunya syaraful ilim akan hilang dengan junun jadi lebih diutamakan sayyid yang gila daripada orang yang berilmu tapi bukan sayyid jadi kalau dari kalangan mereka gila sekalipun itu mulia katanya tapi kalau dari kalangan biasa itu gila bahkan dia alim dari kalangan biasa gila itu ya enggak semulia mereka lah katanya ini coba di logika ya pakai akal sehat kalau kita bicara dalam konteks ilmu keilmuan mau belajar ilmu agama nih kalian pilih ODGJ atau orang yang berilmu bagaimana caranya kita belajar agama kepada ODGJ mau belajar apa sama ODGJ teman-teman kalau kita bicara konteksnya ilmu agama tentu yang kita utamakan orang yang alim orang yang paham agama di ketepatan ulama keturunan nabi ya bagus tapi ada keturunan nabi menurut pemandangan saya kemudian ada ulama keturunan nabi tidak baik tidak berilmu kemudian ada ulama orang biasa berilmu mana lebih mulia apa berilmu mestinya kan begitu teman-teman tapi doktrin mereka kan kita bisa lihat sendiri tuh belajar kepada suatu Habib yang bodoh yang gila yang jahil yang apalah sebutannya itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim sekali lagi saya katakan dan yang mengatakan begitu banyak sekali dari kalangan mereka kalau kita mau bilang itu oknum banyak banget oknumnya ini ada jejak digital lagi nih sama juga mengatakan hal seperti itu coba kita lihat ya seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin hmm dengerin tuh seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin kita simak lagi nih lanjutan videonya ya seorang Habib yang gila Habib yang gila lebih utama kenapa demikian karena Habib mulia bukan karena ilmunya Habib mulia bukan karena kerjanya Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah ada dam darah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi gak perlu jadi gak perlu baca tafsir aneh hafal kutub kutub hadis-hadis Allah Akbar gak perlu baca hadis gak perlu ngaji apa pokoknya keturunan Nabi gak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina kalau minuman-minuman keras dia masih suci dari siapa itu siapa yang ngomong Habib yang coba sebutkan justru aneh sekali kalau mereka bilang siapa yang bilang begitu mana Habibnya kalaupun ada itu Oknum aneh banget kalau mereka bilang begitu karena jejak digitalnya ada teman-teman dan saya yakin mereka pun saling mengenal satu sama lain mereka saling tahu satu sama lain nah kalaupun dibilang Oknum Oknumnya kebanyakan saya ulang-ulang terus bilang Oknumnya kebanyakan bahkan ketua Robito Alawi juga bilang kok tadi videonya udah kita reaksi kan Sayyid Jahil itu lebih utama daripada orang alim orang berilmu sudah lah ya mari berbenah mari memperbaiki kita itu yang mengkritik bukan niat membenci teman-teman tapi niat memperbaiki kita juga gak mau ada orang yang ngaku sebagai cucu nabi tapi membawa buruk nama Rasulullah salallahu alaihi wasalam kami semua umat islam itu jelas pecinta keluarga Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam siapa sih yang mau membenci keluarga Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam ya karena kecintaan inilah kami gak terima ada orang yang bawa-bawa nama nabi ngaku cucu nabi di tubuh aneh mengalir darah Rasulullah tapi kelakuannya begitu semoga ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini teman-temannya dengan banyaknya yang mengkritik dengan viralnya mereka berpikir dua kali untuk menyampaikan doktrin-doktrin seperti itu lagi bayangin kalau kita diamin aja bisa leluasa mereka bisa tambah parah ke depannya bahkan anak cucu kita pun juga bisa didoktrin begitu nantinya makanya saya berharap sekali dengan rame-ramenya ini dengan viralnya ini menjadi jalan berhentinya mereka untuk menyebarkan hal-hal yang sifatnya doktrin kita ketemu lagi di video berikutnya subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh